Polisi mengungkap fakta baru terkait kasus pembunuhan Indriana Dewi Eka yang dilakukan teman prianya Didot Alfiansah dan Devara Putri Prananda Pacar Pertama Didot lewat bantuan eksekutor Muhammad Leza. Pelaku Devara Putri merupakan calon anggota legislatif dari Partai Garuda Dapil Jawa Barat 11 yang meliputi Kabupaten Majelengka, Sumedang, dan Subang. Devara merupakan salah satu otak pembunuhan Indriana. Menurut polisi, motif pembunuhan berawak karena masalah cemburu. Devara Putri dan Didot merencanakan pembunuhan Indriana dengan membawa ke kawasan Sentul Bogor. Korban dieksekusi oleh Muhammad Leza. Leher korban dijerat dengan ikat pinjang di dalam mobil. Eksekutor dijanjikan uang senilai lima. Ya, pemirsa kita akan kembali menyapa Direktur Reserse Kriminal Umum Pol Dajawa Barat, Kombes Pol Surawan terkait kasus pembunuhan karena cinta segitiga. Selamat malam, Pak Surawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, Pak. Baik, Pak Surawan, kami perlu konfirmasi kembali. Benarkah salah satu pelaku ini merupakan calon anggota legislatif? Ya, terkait salah satu pelaku calon anggota legislatif, kita memang belum dapat konfirmasi data secara resmi, Pak ya. Baik. Tapi dari pengakuan pelaku ini, apakah ada motif lain selain cemburu, Pak Surawan? Sampai dengan saat ini hasil pemeriksaan para pelaku, kita tidak menemukan motif lain, Pak. Memang ada di situ juga setelah korban itu dibunuh, kemudian memang barang-barang berharga milik korban dibawa oleh pelaku dan dijual. Baik, jadi ada motif ekonomi begitu juga, Pak Surawan? Ya, gue kira begitu. Jadi ada dua barang berharga. Yang pertama itu ada tas Louis Vuitton, kemudian ada jam tangan merek Rolex juga yang sudah kita cita dari pembelinya. Baik, Pak Surawan, ini kan yang jadi pertanyaan kalau memang motifnya hanya cemburu dan hanya karena cinta segitiga, kenapa harus sampai membunuh? Karena kan ini masih merupakan pasangan saja, belum terikat pernikahan begitu. Ya, betul. Jadi memang salah satu tersangka yang perempuan itu devara, itu memang meminta kepada didot untuk apabila ingin kembali kepada dia, ya, maka salah satu harus tidak ada yang di muka bumi, ya. Dan dihilangkan begitu gara-gara, Pak. Artinya sebelumnya untuk pelaku ini, pelaku laki-laki, sudah mencoba untuk memutuskan hubungan ini atau bagaimana? Sebenarnya, didot hanya ingin kembali ke devara, namun devara meminta apabila ingin kembali, ya untuk korban harus hilang begitu, Pak. Baik, Pak Surawan, ini tadi juga Anda menyebut barang-barang pelaku di bawah dan kemudian dijual, artinya ada indikasi motif ekonomi juga. Dan informasi yang kami dapat, ini korban juga sempat diperas begitu hartanya oleh pacar korban ini, salah satu pelaku. Untuk pemerasan kita belum dapat keterangan lebih lanjut dari salah satu pelaku, namun nanti coba kita kembangkan apakah memang sebelumnya pernah ada pemerasan atau tidak, Pak. Sejauh ini kita belum menemukan motif yang berupa pemerasan. Baik, Pak Surawan, untuk inisiator pembunuhan siapa, Pak Surawan? Apakah pelaku perempuan ataupun pelaku laki-laki, pacar korban ini? Untuk inisiator pembunuhan itu yang pelaku perempuan, Pak. Jadi dia minta pacarnya untuk menghabisi nyawa korban, gitu. Hingga kemudian pacarnya mencari orang yang sanggup untuk melakukan aksi pembunuhan terhadap korban ini. Baik, dari keterangan pelaku untuk pembunuhannya sudah direcanakan sejak kapan, Pak Surawan? Kurang lebih satu minggu sebelum kejadian, Pak. Jadi sudah direcanakan sekitar semingguan, kemudian dilaksanakan eksklusi dari mulai Bogor, kemudian mayatnya dibuang sampai dengan banjar. Baik, Pak Surawan, untuk hubungan dari pelaku laki-laki ini dengan korban dan juga pelaku lain yang merupakan pacar keduanya, ini bagaimana? Siapa yang lebih dulu berpacaran begitu dengan pelaku? Kalau pengakuan daripada pelaku yang kita lakukan periksaan, jadi di DOT ini sebelumnya memang pacaran dengan pelaku perempuan terlebih dahulu. Kemudian dia sempat pacaran dengan korban, namun ingin kembali kepada pacar lamanya, yaitu pelaku yang perempuan. Sehingga pacar lamanya mengerti apabila dia ingin kembali, maka pacar barunya harus dihilangkan dari buka begitu kira-kira penyampaiannya. Baik, ini memang murni karena permintaan dari inisiator tadi pelaku utama adalah pelaku perempuan DV ini begitu, Pak Surawan. Lalu tadi Anda juga menyebut perencanaan sudah berlangsung selama seminggu, artinya pasal yang dijerat ini terkait pembunuhan berencana? Ya, betul. Untuk para pelaku kita jerat dengan pembunuhan berencana dan juga pencuran dengan kerasan yang mengibatkan korban meninggal dunia. Baik, ini ada tiga pelaku, Pak Surawan. Satu merupakan pembunuh bayaran. Semua pelaku dijerat pasal yang sama atau ada yang berbeda? Ya, untuk pelaku dijerat pasal yang sama, ada yang menyuruh melakukan dan ada yang melakukan. Itu saja bedanya. Baik, Pak Surawan, kemudian jerat hukumannya untuk para pelaku terkait dengan pembunuhan berencana dan juga tadi pencurian dengan kekerasan, berapa ancaman hukuman untuk ketiga pelaku ini? Untuk ancaman hukumannya maksimalnya bisa hukuman mati, Pak. Baik, ketiga pelaku dijerat hukuman mati. Selanjutnya, Pak Surawan, apakah ini polisi masih akan melakukan penyidikan lebih lanjut untuk mengungkap fakta-fakta baru begitu? Atau seperti apa? Ya, sampai dengan saat ini kita masih melakukan pekerasan secara intensif pada pelaku dan nanti akan kita laksanakan rekonstruksi, kemudian kita lakukan berkasal terbandingan pelimpahan ke jaksa penuntutunan. Baik, terima kasih banyak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan telah bergabung dalam dialog di INUS Prime. Selamat malam, salam sehat Pak Surawan. Selamat malam, salam sehat Pak Surawan.